Ya, Ana pernah ditelepon sama kawan dulu, bukan kawan lah, ada seorang telepon Ana, waktu Ana masih mahasiswa, dia telepon. Ustaz, Ana minta amalan, kata dia. Amalan apa, kata dia. Ana punya istri kayaknya bermain sama orang lain. Kan dia jadi TKI kerja di Arab Saudi, mungkin pulang setahun sekali atau dua tahun sekali, dia pulang di Amal. Dia minta amalan. Ya, Ana sampaikan, untuk membaca doa, minta sama Allah. Enggak usah, bukan itu sana. Ana minta amalan yang istri Ana gak bisa dizinain sama orang. Gimana, Ana? Dengan sihir. Ada, coba. Di beberapa daerah itu, ada suami-suami yang kalau dia mau merantau, istrinya itu disihir sama orang. Iya, betul. Berangkat ke satu dukun, yang kadang-kadang kalau dukun ini, ya kayak Ana penampilannya. Orang pintar, orang pintar. Orang pintar. Ana dulu, ya maaf, pada waktu pakai peci hitam ini, pertama kali dimarahin sama satu kawan. Janganlah katanya, kayak dukun kok pakai itu. Oh, mohon kok kayak dukun. Iya. Sampai dia, ini general dia. Dia general. Dia ambil topi Ana, dia kasihkan topi dia. Pakai inilah. Topi haji biasa. Kadang-kadang-kadang dukun itu pakai peci gini. Pakai sarung. Dulu ada tetangga anak. Ustadz sebutan dukun dia. Sebutannya Ustadz. Jadi di rumahnya itu namanya Ustadz. Kata anak-anaknya, bapaknya gak pernah sholat. Sholatnya gak pernah. Betul. Mereka ini berangkat melakukan sihir. Yang sihir ini dapat mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Bahkan boleh jadi ada sihir-sihir yang memang kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang. Mungkin namanya sebutannya Ustadz atau apa. Dia minta. Pak Ustadz, saya minta supaya istri saya. Dijaga. Jangan sampai tergoda dengan laki-laki lama. Sudah. Betul. Istrinya selamat. Gak bisa dizinain orang. Tapi dizinain sama dukunnya. Karena dukunnya yang punya kuncinya. Lu dukunnya yang nyihirnya. Sampai seperti itu. Lu gak seperti itu. Ketika engkau ingin kedamaian. Ehfadillah yafadka. Engkau merantau. Ini yang merantau ke Bekasi. Merantau ke Jakarta. Keluarginya di kampung. Kalau engkau menjaga Allah Azza wa Jalla. Engkau mentauhidkan Allah. Menghindari dosa-dosa besar. Allah jaga istrimu. Tapi kalau seorang ini bersina di tempat perantauan. Kemudian dia mulai ada ketakutan di dalam jiwanya. Jangan-jangan istrinya dizinain. Boleh jadi. Kerana engkau tidak menjaga agama Allah. Allah meningkat menjaga istrimu. Allah meningkat menjaga keluarga. Jangan lupa like. 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 Terima kasih.